Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan Yaitu Ba'id 59 Sampai 144 Yaitu tentang Penjelasan Manhaj atau usul 7 kori dan 14 Rawinya 7 kori 7 imam kori Masing-masing kan punya 2 murid Maka 7 kori 2 sama dengan 14 Rawi atau periwayat Nah lalu Disini Satu penjelasan tentang Simbol huruf Letaknya setelah kalimat Ayat Al-Quran Jadi kalau imam syatibi Imam syatibi dalam Membuat Matan syatibi atau syair Matan syatibi itu Kadang Simbol huruf Letaknya setelah Ayat Misalnya Tadi simbol huruf Pada kata Fasohah Fasohah itu kan Fak Huruf Faknya adalah Rumus Huruf Atau simbol huruf Untuk Imam Hamzah Imam Hamzah Maka Disitu Disini disebutkan Misalnya Fasohah dulu Faknya dulu Baru Ayat Al-Quran Yang Disebutkan berikutnya Misalnya Ayat Al-Quran Tentang Bacaan Yusrof Misalnya Misalnya ini ya Gitu Itu cara penulisan Ba'id Oleh imam syatibi Lalu Kedua adalah Ada Wawu di bagian Kedua dari Ba'id Kadang Tidak Kadang Tidak ada Wawunya Wawu Sudah dibahas Tadi di atas Wawu itu Sebagai Pemisah Antara Dua Kaedah Makanya Dikasih Wawu Seperti Bahasa Indonesia Ada Dan 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 Itu kan Memisahkan Dua Dua Kaedah Gitu Jadi Kalau Di dalam Bahasa Arab Itu Pake Wawu Wa' Dan Atau Kadang Wawu Itu Kalau Di Imam Syatibi Di Diartikan Atau Ya Pokoknya Untuk Kalimat Penghubung Kadang Tidak Disebutkan Wawunya Lalu Nomor Tiga Kadang Tidak Menggunakan Dalilnya Contohnya Disini Asro Fi Usaro Dalilnya Itu Harusnya Disebutkan Yaitu Bilifrod Bilifrod Usaro Jadi Atau Misalnya Rojul Rojul Itu kan Tunggal Atau Mufrod Lalu Rijal Itu Jamaknya Atau Disini Berarti Misalnya Rojulun Fi Atau Rijalun Fi Rojulun Seperti itu Jadi Memakai Dalil Maksudnya Kalau dalam Indonesia Mufrod Mufrodnya Usaro Kata Tunggal Misalnya Rojul Adalah Kata Tunggal Dari Rijal Jadi Disebutkan Keterangan Kata Tunggal Tapi Kadang Tidak Tidak Disebutkan Langsung Pakai Fi Disitu Langsung Misalnya Rojul Di Rijal Atau Rijal Di Rojul Pokoknya Kayak Gitu Intinya Menyebutkan Keterangannya Keterangannya Jamak Atau Mufrod Atau Dan Sebagainya Empat Kadang Mengulang Rumus Nama Kori Tersebut Jadi Nama Korinya Diulang Tujuannya Untuk Penghias Atau Penyempurna Kata Dari Suatu Baid Contoh Disini Adalah Misalnya Id Sama Disitu Id Itu Ada Hamzah Disitu Id Hamzah Itu Rumus Untuk Imam Nafi Lalu Sama Sama Itu Rumus Untuk Imam Nafi Abu Amr Al-Basri Dan Ibnu Kasir Jadi Diulang lagi Berarti Nafinya Idh Sama Nafi Dalam Nafi Abu Amr Ibnu Kasir Jadi Pengulangan Nama Kori Kadang Hanya Untuk Penyempurna Atau Penghias Baid Ini Kaedah Imam Shatibi Dalam Menuliskan Syair Kenapa Kita Harus Tahu Kaedah Imam Shatibi Dalam Menulis Syair Karena Kita Tahu Tidak Sembarang Orang Bisa Membaca Syair Atau Bisa Menulis Syair Kita Jadi Makanya Disini Imam Shatibi Itu Membuat Kaedah Kaedah Disini Atau Kita Harus Tahu Kaedah Yang Kaedah Imam Shatibi Dalam Menuliskan Syair Bagaimana Seperti Itu Lalu Sampai Baid 55 Menjelaskan Tentang Rumus Tabel Contoh Hiznun Hiznun Disitu Rumus Untuk Imam Nafi Dan Kufi Itu Bukan Nama Imam Kufi Itu Daerah Kufah Seperti Di tabel Saya Tunjukkan Kufi Itu Kalau Di tabel Yang Telah Kita Pelajari Yaitu Disini Kufi Itu Adalah Sa Disitu Kita Lihat Huruf Sa Sa Adalah Al-Kufiyun Ini Maksudnya Adalah Para Imam Dari Daerah Kufah Makanya Disebut Al-Kufiyun Siapa Imam Dari Daerah Kufah Itu Imam Asim Imam Hamzah Imam Kisai Kufah Kalau Ngomong Kufi Itu Bukan Imam Kufi Tapi Imam Dari Daerah Kufi Yaitu Yang Terdiri Dari Imam Asim Imam Hamzah Dan Imam Kisai Bisa Dipahami Yaitu Disini Huruf Sa Kita Lanjutkan Kembali Ringkasannya Sampai Hisnun Jadi Hisnun Itu Untuk Rumus Imam Nafi Dengan Tadi Yaitu Siapa Imam Asim Imam Hamzah Dan Imam Kisai Lalu Kadang Rumus Huruf Lebih Dulu Dibaid Baru Kalimat Jadi Rumusnya Dulu Misalnya Tadi Rumus Dari Sama Sama Itu Tiga Imam Sama Itu Rumus Sama Adalah Untuk Tiga Imam Nafi Abu Amr Al-Basri Dan Ibnu Kathir Itu Diatas Barusan Disebutkan Dulu Rumusnya Baru Kalimat Atau Kalimat Disini Maksudnya Ayatnya Misalnya Yusrof Sama Lalu Yusrof Di dalam Baidnya Disebutkan Seperti itu Atau Kebalikannya Misalnya Yusrof Sama Misalnya Ini Hanya untuk Permisalan Cara Pembuatan Sairnya Seperti itu Kadang Ayatnya dulu Disebutkan Baru rumusnya Atau rumusnya Baru ayatnya Baid 57 Dalil selain Yang disebutkan Dibaid Dengan Menukil Atau Menyebutkan Nama Imam Maka Kaedahnya Selain Imam Yang disebut Maka Membacanya Dengan Torikoh Atau Wajah Yang Lain Ya Diulang Dalil selain Yang disebutkan Dibaid Dengan Menukil Atau Menyebutkan Nama Imam Ya Jadi Dibaid Itu Kalau Menyebutkan Misalnya Nafi Gitu Ya Atau Misalnya Pakai rumus Itu Contohnya Tadi Sama Sama Itu Nafi Abu Amr Dan Ibn Qasir Selain Yang disebutkan Dibaid Selain Imam Yang disebutkan Dibaid Maka Kaedahnya Selain Imam Tersebut Maka Membacanya Dengan Ragam Bacaan Yang Lain Atau Dengan Torikoh Atau Wajah Wajah Bacaan Lain Contohnya Disini Salah Silan Dibaca Oleh Empat Imam Selain Empat Ini Maka Bacanya Beda Lagi Misalnya Salah Sil Atau Salah Sila Jadi Seperti Itu Lalu Sampai Baid 63 Menjelaskan Tentang Kaedah Lawan Kata Dari Yang Disebutkan Dibaid Jadi Masih Tentang Lawan Kata Dari Yang Disebutkan Dibaid Kalau Tidak Salah Ini Lawan Kata Yang Tadi Misalnya Itmam Itmamul Harokat Lawannya Apa Tadi Ikhtilas Gitu Ya Atau Fathah Lawannya Imalah Ya Kalau Tidak Salah Seperti Itu Untuk Baid 63 Atau Bisa Dicek Sendiri Di Buku Terjemah Bisa 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 Dipahami Di Buku Terjemah Yang Sudah Saya Share Silahkan Beli Saya Tidak Jualan Tapi Itu Buku Terjemah Tersebut Bagus Sekali Untuk Sebagai Referensi Kita Untuk Mengerti Atau Memahami Garis Besar Dari Isi Dari Matan Shatiwiyah Ini Saya Tunjukkan Lagi Kitabnya Disini Sudah Saya Share Nah Ini Ini Adalah Kitab Terjemah Yang Saya Punya Ini Banyak Di Online Tinggal Beli Di Online Disini Penulisnya Dr. Randes Hasan Bisri MPDI Padahal Beliau MPDI Tapi Pintar Masya Allah Barukal Lofi Pahala Beliau Sangat Banyak Jadi Ini Sudah Diterangkan Oleh Saya Yaitu Ada Kalau Tidak Salah 9 Jilid Saya Juga Hanya Punya 3 Jilid Ini Tapi 3 Jilid Ini Saja Sudah Bisa Memahami Garis Besar Dari Isi Matan Shatiwiyah Ini Kita Balik Lagi Ke Tadi Jadi Jadi Tadi Sampai Bait 63 64 Ya Bait 64 Kadang Kalimat Rumus Diletakkan Setelah Ayat Atau Sebelum Ayat Tadi Sudah Contohnya Disini Yartadid Amma Yartadid Amma Jadi Itu Pakai Komak Karena Kita Pakai Bahasa Indonesia Jadi Pakai Komak Padahal Kalau Disair Tentunya Tidak Ada Komanya Yartadid Amma Pakai Bahasa Arab Tentunya Kalau Sair Maksudnya Disini Adalah Ayatnya Dulu Yartadid Jadi Potongan Ayat Kata Yartadid Adalah Kata Dari Potongan Ayat Dibaca Yartadid Untuk Siapa Amma Amma Itu Adalah Singkatan Dari Rumus Untuk Nafi Dan Ibnu Amir Jadi Seperti Itu Kadang Yartadid Baru Rumus Amma Atau Yang Kedua Yaitu Suhbah Yusrof Yusrof Itu kan Potongan Ayat Yusrof Potongan Ayat Al-Quran Maksudnya Adalah Suhbah Disini Siapa Hamzah Kisai Dan Syuhbah Jadi Suhbah Adalah Rumus Untuk Rumus Untuk Imam Hamzah Kisai Dan Syuhbah Beliau Membaca Dengan Yusrof Penjelasan Suhbah Adalah Rumus Kata Untuk Tiga Imam Yaitu Hamzah Kisai Dan Syuhbah Mereka Membaca Dengan Yusrof Lalu Baid 65 Kadang Menyebut Imam Dengan Jelas Karena Hanya Imam Tersebut Yang Beda Kaedahnya Jadi Disebutkan Imam Dengan Jelas Nafi Karena Hanya Imam Tersebut Yang Beda Kaedah Lalu Matan Syatibiyah Adalah Ringkasan Dari Kitab Taisir Milik Imam Abu Amr Ad-Dani Jadi Imam Matan Syatibiyah Ini Sebenarnya Kitab Ringkasan Kitab Ringkasan Dari Kitab Induk Kitab Taisir Milik Imam Abu Amr Ad-Dani Penjelasan Dari Ustadz Muhammad Isan Ufiq Di Youtube Saya Tulis Ini Adalah Ringkasan Dari Penjelasan Ustadz Muhammad Isan Ufiq Kalau Ada Salah Silahkan Dikoreksi Tidak Apa-apa Saya Menerima Koreksi Karena Memang Takutnya Ada Salah Dalam Saya Memahami Bisa Bisa Dikoreksi Lalu Sampai Baid 87 Berisi Muqaddimah Imam Shatibi Dan Arti Hirzul Amani Jadi Sampai Baid 87 Berisi Muqaddimah Imam Shatibi Lalu Arti Dari Hirzul Amani Jadi Matan Shatibia Itu Sebenarnya Namanya Bukan Matan Shatibia Tapi Namanya Hirzul Amani Dan Berisi Dengan Doa Dan Nasehat Dari Imam Shatibi Lalu Baid 95 Sampai 97 Adalah Mulai Pembahasan Isti'adah Isti'adah Tawud Dan Dalil Isti'adah Di An-Nahl Ayat 98 Lalu Baid 99 Tentang Hukum Membaca Jahar Dan Sir Tawud Jadi A'udzubillah Biasanya Kita Bacanya Jahar Atau Baca Sir Jahar Dikeraskan A'udzubillah Minas Shaitan Nero A'udzubillah A'udzubillah Minas Shaitan Nero Baru Bismillah Bismillah Kadang Dikeraskan Yaitu 99 100 Baid 100 Adalah Bacaan Basmalah Kaedah Membaca Basmalah Bismillah Irman Irrohim Lalu Baid 101 Tentang Saktah Tanpa Basmalah Antara Dua Surat Jadi Antara Dua Surat Menyambung Dua Surat Itu Kadang Dibaca Saktah Tanpa Basmalah Gitu Ya Ini 101 103 Ihtilaf Dengan Saktah Dan Basmalah Antara Korri Ya Jadi Ada Ada Perselisian Ihtilaf Itu Maksudnya Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Bacaan Saktah Pada Basmalah Dan Basmalah Antara Korri Ya Karena Kalau Menyambung Ayat Menyambung Antara Surat Itu Kadang Dibaca Dengan Saktah Bisa Ya Berhenti Sejenak Tanpa Nafas Lalu 105 Bacaan Wasol Pada Anfal Ke Attaubah Dengan Tiga Cara Jadi Dalam Menyambung Anfal Ke Attaubah Itu Dengan Tiga Cara 106 Ittifak Atau Kesepakatan Ulama Tidak Baca Basmalah Antara Anfal Dan Attaubah Jadi Tidak Baca Basmalah Ini Kesepakatan Ulama Antara Anfal Dan Attaubah Maksudnya Menyambung Anfal Ke Attaubah Lalu Dan Baik-baik Selanjutnya Tentang Usul Atau Manhaj Kiroat Masing-masing Korri Dengan Dijelaskan Perbab Jadi Kalau Imam Shatibi Ini Dalam Menjelaskan Manhaj Atau Usul Kiroat Itu Dijelaskan Itu Perbabnya Berdasarkan Perbabnya Ada pun Kalau Di buku Yang Nanti Saya Jelaskan Di buku Yang Kedua Ya Yaitu Kitab Tarikh Kuro Ashroh Disitu Bukan Dijelaskan Perbab Tapi Dijelaskan Perimam Misalnya Manhaj Imam Ibnu Kathir Bagaimana 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 Lalu Manhaj Imam Kolun Terus Dijelaskan Dari idgum kabirnya Gimana Lalu Dari pertemuan Dua Hamzah Gimana Lalu Baca Basmalahnya Gimana Jadi Ada pun Imam Shatibi Beliau Menulis Matan Shatibi Berdasarkan Berdasarkan Perbab Misalnya Bait Menarangkan Tentang Bab Idgum Kabir Lalu Dijelaskan Idgum Kabir Menurut Imam Ini Gimana Imam Ini Gimana Imam Cai Gimana Imam Jai Gimana Itu Yang Dimaksud Dengan Perbedaan Antara Buku Matan Shatibi Dengan Tarikh Kuro Disini Idgum Kabir Paling Banyak Pada Kori Abu Amr Al-Basri Jadi Paling Banyak Itu Idgum Kabir Yang Dibaca Dengan Gimana Idgum Kabir Itu Idgum Kabir Itu Adalah Pertemuan Dua Huruf Yang Sama Sama Berharokat Tapi Huruf Yang Pertama Di Idgum Kan Ke Huruf Kedua Itu Namanya Idgum Kabir Misalnya Kailalakum Kailalakum Menjadi Kail Kailakum Jadi Lam Satu Dan Lam Keduanya Dilebur Atau Di Idgum Gitu Tapi Sama Berharokat Kailalakum Lam Sama Lam Sama Sama Fathah Atau Bisa Dua Harokat Sama Sama Dua Huruf Berharokat Tapi Harokatnya Beda Juga Bisa Yang penting Sama-sama Berharokat Bukan Kalau kita Ketahui Di Riwayat Hafes Namanya Idgum Itu Pasti Huruf Pertama Sukun Misalnya Idgum Bigun Huruf Pertamanya Sukun Non Sukun Bertemu Seperti itu Idgum Kabir Dua Dua Huruf Yang Berharokat Lalu Dilebur Jadi Paling Banyak Idgum Kabir Paling Banyak Di Kori Abu Amr Al Basri Kori Abu Amr Al Basri Itu Punya Murid Dua Imam Susi Imam Ad Duri Yang Baca Idgum Kabir Hanya Rowi Imam Susi Saja Jadi Kalau Imam Ad Duri Tidak Baca Jadi Yang Baca Hanya Imam Susi Saja Pada Riwayat Abu Amr Al Basri Ini Yang Dimaksud Di Kalimat Ini Jadi Ad Duri Dengan Tahkik Bacanya Bukan Idgum Kabir Tahkik Itu Bacanya Biasa Seperti Imam Hafes Atau Tahkik Itu Bacanya Seperti Yang Tertulis Di Yang Tertulis Di Rosem Kailalakum Yaudah Kailalakum Itu Namanya Tahkik Tapi Kalau Itu Kabir Kan Menjadi Kailalakum Lampnya Jadi Dilebur Jadi Satu Nah Itu Penjelasan Tentang Manhaj Lalu Video Kedelapan Video Jangan Salah Baca Jadi Bedakan Antara Video Dengan Baid Kalau Video Itu Kita Lagi Membicarakan Tentang Video Yang Ada Di Playlist Ustadz Muhammad Ishan Ufik Di Playlist Tersebut Di Video Kedelapan Karena Ada Nomor Nomor Nya Juga Gampang Bisa Dicari Video Kedelapan Yaitu Bab Idgom Kabir Dari Baid 116 Sampai 122 Untuk Yang Idgom Kabir Dua Kata Ya Idgom Kabir Dua Kata Pada Haldomir Dan Lin Maka Ada Tiga Cara Baca Ini Bisa Dilihat Sendiri Di Playlist Kalau Penjelasan Saya Kurang Dipahami Karena Memang Ini Hanya Menarangkan Secara Singkat Saja Agar Tidak Tidak Pusing Terlalu Banyak Penjelasan Jadi Disini Idgom Kabir Pada Lin Contohnya Disini Dan Haldomir Itu Dibaca Dengan Tiga Cara Yaitu Tawasud Dibaca Empat Harokat Koser Itu Dua Harokat Tul Itu Enam Harokat Mana Contohnya Yaitu Contohnya Disini Walakailalakum Disitu Ada Harokat Walakailalakum La Sama La La Pertama Dengan La Kedua Itu Di Idgom Kabir Kan Gitu Kan Nah Tapi Sebelum La Disitu Kan Ada Lin Disitu Ada Lin Yaitu Kai Kai Lalakum Sebelum La Ada Kai Kai Itu Adalah Lin Lin Itu Ya Sukun Sebelumnya Fathah Ya Ya Sukun Kafnya Fathah Maka dia Bacaan Lin Disitu Maka Disitu Tadi Linnya Bisa Tawasut Kosertul Bisa Empat Bisa Dua Atau Enam Harokat Maka Dibacanya Menjadi Bisa Walakailalakum Alam Nya Digabung Gitu Gitu Jadi Satu Walakailalakum Jadi Lam Kedua Ditashdid Ya Maka Lin Pada Kata Kai Boleh Dibaca Dua Empat Atau Enam Harokat Gitu Ya Sekarang Coba Saya Bacakan Contohkan Yang Empat Harokat Untuk Kay Kay Lakum Gitu Jadi Lam Cuman Satu Ya Karena Dia Ditashdid Jadinya Namanya Itukum Kabir Ya Ditashdid Lalu Kay Dibaca Enam Ya Kay Lakum Ya Kay Lakum T Ya Alam Ditas Ditashdid Ya Memang Kiroat Seperti ini Ya Agak Lumayan Sulit Tapi Menarik Ya Sulit Tapi Menarik Bagi penuntut Ilmu Pasti Menarik Ya Menarik Sekali Dalam Mempelajari Kiroat Karena Ilmu Baru Dan Unik Gitu Ya Akan Puas Kalau Faham Ya Dan Tentunya Lebih puas Lagi Sudah Dapat Sanat Kiroat Sabah Gitu Ya Masya Allah Ya Semoga Kita Bisa Secepatnya Mempunyai Sanat Kiroat Sabah Bahkan Ashroh Ya Bahkan Ashroh Skubro Alam Amin Ya Lalu Disini Ada Pengecualian Idugom Kabir Pada Susi Pada Imam Susi Maksudnya Yaitu Pada Domir Ana Yang Mutasil Domir Ana Domir Itu Kata ganti Ana Itu Kan Saya Pada Domir Ana Mutasil Dan Anta Ya Lalu Pada Tanwin Ya Dan Pada Yang Awalnya Bertasdid Ya Jadi Pengecualian Disini Enggak Di Idgom Kabir Kan Gitu Ya Misalnya Pada Tanwin Ya Kalau Pada Tanwin Enggak Bisa Ditashdid Ya Gitu Karena Tanwin Itu Kan Asalnya Huruf Pertama Berharokat Huruf Kedua Nun Sukun Ya Sedangkan Idgom Kabir Itu Kan Idgom Kabir Itu Sama-sama Berharokat Ya Kalau Tanwin Tentu Tidak Tidak Bisa Didgom Kabir Kan Ya Bisa Dilihat Penjelasannya Di Youtube Ya Lalu Pengecualian Yang Kelima Lapas Ana Karena Ada Pemisah Yaitu Alif Mat Ya Ana Disitu Kan Ana Otomatis Kata Ana Disitu Ada Alif Ya Maka Tidak Boleh Di Idgom Kan Pada Nun Dan Ro Pada Nun Dan Ro Tidak Bisa Dilihat Tentang Idgom Kabir Pembahasan Idgom Kabir Memang Sangat Luas Dan Lumayan Banyak Dan Juga Paling Banyak Atau Rajanya Idgom Kabir Itu Pada Imam Susi Jadi Rajanya Idgom Kabir Yang Paling Banyak Itu Pada Imam Susi Raja Maksudnya Disitu Adalah Paling Paling Banyak Meriwayat Idgom Kabir Lalu Di Surat Lukman Falayah Zung Kak Kufruh Tidak Di Idgom Kan Huruf Kaf Itu Kan Kak Ku Kak Dengan Ku Zung Kak Ku Kufruh Kak Kufruh Itu Sama Berharoka Tapi Tidak Boleh Di Idgom Karena Sebelumnya Adalah Ifa Zung Disitu Nun Sukun Bertemu Kaf Ifa Maka Karena Ada Ifa Sebelum Kaf Tersebut Maka Tidak Bisa Di Idgom Kan Jadi Alasannya Apa Atau Ilat Ilat Atau Alasannya Adalah Jadi Kalau Imam Shatibi Itu Ada Ilah Dijelaskan Pula Jadi Lengkap Masya Allah Makanya Kalau Pas Dengarkan Muhammad Isan Ufid Di Youtube Harus Konsentrasi Memang Butuh Konsentrasi Karena Disitu Alasannya Pun Dijelaskan Kenapa Bisa Dibaca Seperti Ini Kenapa Falayah Zung Kak Kufruh Tidak Bisa Di Idgom Kabirkan Alasannya Adalah Karena Karena Susah Susah Membunyikan Iva Lalu Setelah Iva Lalu Idgom Kaf Dengan Ku Di Idgom Kan Susah Coba Aja Kita Falayah Zung Falayah Zung Kufruh Kan Kak Nya Kan Jadi Tasjid Disitu Kan Makanya Susah Kecuali Ang Nya Hilang Falayah Zub Kufruh Falayah Zub Kufruh Baru Bisa Tapi Kalau Ada Ng Kufruh Kufruh Susah Makanya Tidak Bisa Di Idgom Kabirkan Ya Idgom Kabir Itu Kak Dengan Ku Di Tasjid Menjadi Ku Berarti Disitu Lalu Ada Yang Boleh Dibaca Idhar Boleh Juga Dibaca Idgom Ya Pada Kata-kata Tertentu Pada Pertemuan Dua Huruf Ya Jadi Bisa Dibaca Idhar Bisa Dibaca Idgom Pada Kata-kata Tertentu Dalam Pertemuan Dua Huruf Ya Untuk Lebih Jelasnya Tentunya Dilihat Dilihat Video Playlist Ustadz Muhammad Ihsan Ufik Ya Ini Saya Memberikan Penjelasan Secara Ringkas Apa sih Isi Dari Kitab Matan Shatibia Ini Jadi Seperti Ini Garis Besarnya Jadi Sebenarnya Sebenarnya Bagi Yang Ingin Menjamak Dengan Metode Saya Itu Sebenarnya Asal Tahu Saja Tentang Ringkasan Matan Shatibia Ini Tanpa Perlu Dikupas Satu Per Satu Yaitu 1173 Baid Tentunya Akan Pusing Atau Ada Juga Yang Sampai Menghafal Baid Tersebut 1173 Dihafal Semua Tapi Kita Untuk Menyingkat Waktu Tentunya Yang Seperti Itu Lebih Berkualitas Lebih Bagus Tapi Bagi Saya Yang Karena Waktu Sedikit Waktu Belajar Sedikit Maka Kita Singkat Aja Seperti Ini Jadi Kita Yang Penting Tahu Garis Besar Dari Isi Matan Shatibia Seperti Ini Nanti Akan Dijelaskan Kembali Di kitab Selanjutnya Yang Akan Saya Bahas Yaitu Di kitab Tarikh Kuro Ashroh Yaitu Tentang Usul Atau Manhaj Ulama Kuro At Sabah Bahkan Ashroh Disitu Tapi Saya Ringkas Disitu Yang Saya Ringkas Hanya Delapan Saja Karena Kita Membahasnya Tentang Kiro'at Sabah Jadi Hanya Delapan Kok Delapan Bukan Tujuh Karena Imam Kolun Dan Imam Warish Itu Usul Manhaj Dijelaskan Semua Jadi Bukan Imam Nafi Tapi Imam Kolun Sendiri Imam Warish Sendiri Jadi Makanya Ada Delapan Usul Nanti Yang Akan Saya Jelaskan Atau Sudah Saya Share Di Telegram Barak Alupi 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 Terima